Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Semoga di siang hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan kebarokahan Baik, siang hari ini coba saya akan sedikit sharing bagi rekan-rekan Kalian yang pernah mengalami mungkin amper kendaraan naik ya Waktu berjalan, langkah-langkah apa yang harus kita tempoh Kalau seandainya kita pas berkendara yaitu tiba-tiba amper kita naik Yang pertama adalah tentunya kita harus meminggirkan atau menepikan mobil kita ke pinggir ya Yang kedua usahakan jangan sampai dimatikan mesinnya Karena biasanya kalau amper panas kita menepi terus kita matikan Itu nanti akan menyebabkan ngancing Jadi sehernya akan ngancing karena kondisinya disini masih panas Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita tepikan mobilnya kita pinggirkan Sudah itu kita cek yaitu untuk penambahan air radiator ya Itu biasanya otomatis air radiatornya kurang ya Nah itu kita tambah dari sini Nah itu kita tambah dari penambahan air radiator disini kita tambah ya Kita tambah kita isi Ya itu kita masukkan lagi Nah ini akan otomatis dia akan mengisi ke sini Jangan sekali-kali membuka ini Ya kan ini karena akan menimbulkan semburan Nah itu kita isi dari sini ya kan Sampai kondisinya ampernya turun Sudah itu baru kita matikan Nah itu Ampernya sudah turun kita matikan Nah insya Allah kondisi mesin akan aman Yang kedua mungkin bagi rekan-rekan yang sudah mengalami overhead ya kan Sampai kendaraannya macet berhenti di tengah jalan Sampai tidak hidup Yang pertama adalah diamkan Ya kan diamkan Ini tidak usah dibuka ya kan Tutup radiator jangan dibuka Diamkan Kurang lebih sekitar 30 menit atau 1 jam Sampai mungkin kondisi mesinnya ini dingin Nah sering yang terjadi adalah kesalahan fatal kita adalah Begitu kendaraan kita macet atau mogok Kita berhenti langsung kita buka Yaitu tutup radiator sudah itu kita isi dengan air Nah itu adalah kesalahan fatal Karena kondisi di sini adalah panas Ya kan Kita isi langsung air radiator Ini akan menyebabkan mesin ini akan mengancing Ya kan Karena begitu panas langsung kita kasih air Dia akan ngancing sehingga nanti Akan merusak seher atau ring seher Jadi yang Langkah pertama adalah Kalau seandainya sampai mogok Kita tepikan kita biarkan kurang lebih sekitar 30 menit atau 1 jam Nah kira-kira sudah dingin Kita buka Ya kan kita buka Apa itu Tutup radiatornya Ya kan Nah ini biasanya juga masih ada semburan dikit-dikit ya Karena mesin habis-habis berhenti mogok Nah sudah itu kita isi Air Tapi usahakan kondisi mesin sudah Sudah dingin Jadi jangan pas begitu mogok Langsung kita tambah-tambah air Ini akan memperparah kondisi Kondisi mesin Nah insya Allah kalau kita bisa Mengikuti Aturan itu Step by step tadi yang saya sampaikan Nah insya Allah mudah-mudahan Kondisi mesin kita ya Akan aman Ya kan Dia tidak akan mengancing Sehingga begitu Sudah kita isi lagi Kita starter Kondisinya bisa Bisa normal Oke saya rasa itu saja Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati